Intro Sejarah Kerajaan Kandis Mungkinkah Atlantis yang hilang? Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua yang berdiri di Sumatra Yang terletak di Koto Alang Masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Nenek moyang Lubuk Jambi diakini berasal dari keturunan Waliwo Raja Iskandar Sulkarnen Tiga orang putra Iskandar Sulkarnen Yang bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja Berpencar mencari daerah baru Maharaja Alif ke Bandar Ruhun Maharaja Depang ke Bandar Cina Dan Maharaja Diraja ke Pulau Emas atau Sumatra Ketika berlapu di Pulau Emas Maharaja Diraja dan robongannya Menirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Kandis Yang terlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau Daerah ini merupakan daerah yang hijau dan supur Yang dikelilingi oleh sungai yang cerni Maharaja Diraja pendiri kerajaan ini Sesampainya di Bukit Bakau Membangun sebuah istana yang megah Yang dinamakan dengan Istana Damna Istana Damna sebagai pusat kerajaan Kandis Ratusan tahun sebelum masehi Bukit Bakar mulai didatangi oleh pendatang Yang kurang jelas asal usulnya Populasi penduduk makin lama makin berkembang Yang akhirnya memerlukan suatu aturan Dalam kehidupan bermasyarakat Kemudian berdirilah kerajaan Kandis di Bukit Bakar Yang diperintah oleh Raja Dharma Suara Yang disingkat dengan Daswara Raja Dharma Suara dalam menjalankan roda pemerintahnya Dipantu oleh Patih dan Tumengkung Serta Menteri Perdagangan Dharma Suara membangun sebuah istana yang megah Sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Damna Damna merupakan nama Istana Kerajaan Kandis Secara turun-temurun Cerita atau tumpunya masih tetap ada Disampaikan dari generasi ke generasi Masyarakat Lubuk Jambi meyakini istana ini masih ada Namun tertimpun Dan sudah tertutupi oleh hutan yang lebat Atau lenyap dari pandangan manusia Dalam ceritanya Lokasi istana Damna ini pada pertemuan dua sungai Namun sampai saat ini Belum pernah melakukan penelusuran ke lokasi yang dimaksud Diakini istananya masih otoh Karena peradaban Kandis sudah sangat maju Peralatannya terbuat dari emas, perak, dan perunggu Cerita istana Damna ini mirip dengan cerita benua Atlantis Yang pertama kali ditulis dalam sebuah dialogu Yang berjudul Timotheus Enchritias Sekitar tahun 370 sebelum masehi Disana dikatakan ada negeri subur dan berteknologi maju Negeri itu hancur karena bencana alam Plato sendiri mendapat kisah ini dari penduduk Mesir Dan orang di Mesir menyebutnya Keftiu Atlantis itu artinya tanahnya Atlas Negeri dua pilar atau tiang Yang bisa diartikan sebagai negeri dengan pegunungan-pegunungan Atlantis dikenal dengan sangat supur Berteknologi tinggi Dengan kota berbentuk lingkaran Atau cincin Yang tersusun daratan dan perairan secara perurutan Negeri ini disusun berdasarkan perhitungan matematika yang tepat dan efisien Sehingga tertata dengan rapi Dengan sebuah istana megah Tempat di pusat kota Sebagai pusat pemerintahan Penduduk Atlantis terbagi dua Yang satu adalah turunan bangsa Lemuria Yang berkulit putih Tinggi, bermata biru Dan berambut pirangan Yang merupakan nenek moyang suku bangsa Arya Sedang satunya lagi berkulit coklat Atau hitam Relatif pendek Permata coklat dan berambut hitam Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Arya Santos Menegaskan bahwa Atlantis ini Adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun Ia menghasilkan buku Atlantis Santos menampilkan 33 perbandingan Seperti luas wilayah Cuaca, kekayaan alam Gunung berapi Dan cara pertani Yang akhirnya menyimpulkan Bahwa Atlantis itu Indonesia Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia Menurutnya Ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Purapudur Piramida di Mesir Dan bangunan gunung Aztek di Meksiko Merujuk penelitian Santos Pada masa puluhan ribu tahun yang lalu Wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang menyatu Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu puluh Seperti halnya sekarang Santos menetapkan Bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang mementang Dari bagian selatan India Sri Lanka Sumatra Jawa Kalimantan Terus ke arah timur dengan Indonesia Atau yang sekarang sebagai pusatnya Di wilayah itu Terdapat puluhan gunung berapi yang aktif Dan digelilingi oleh samudera yang menyatu Bernama Orientale Terdiri dari samudera India dan samudera Pasifik Teori Plato menerangkan Bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang Akibat letusan gunung berapi Yang secara bersamaan meletus Pada masa itu Sebagian besar bagian dari dunia Masih diliputi oleh lapisan-lapisan es Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan Yang sebagian besar Terletak di wilayah Indonesia dulu itu Maka tenggelamlah sebagian benua Dan diliputi oleh air es yang mencair Di antaranya letusan gunung Meru di India Selatan Dan gunung Semeru atau Sumeru Atau Mahameru di Jawa Timur Lalu letusan gunung berapi di Sumatra Yang membentuk danau Toba dengan pulau Samosir Yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari Adalah gunung Krakatau atau Krakatoa Yang memecah bagian Sumatra dan Jawa Dan lain-lainnya Serta membentuk selat dataran Sunda Atlantis berasal dari bahasa Sanskrit Atala Yang berarti surga atau menara peninjauan Atau watchtower Atalaya atau Portugis Atalaya Sepanyol Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu Merupakan pusat dari peradaban dunia Dalam bentuk budaya kekayaan alam Ilmu dan teknologi Dan lain-lainnya Plato menetapkan Bahwa letak Atlantis itu Bisa muter Atlantis sekarang Santos berbeda dengan Plato Mengenai lokasi Atlantis Ilmuwan Brazil itu berargumentasi Bahwa pada saat terjadinya letusan Berbagai gunung berapi itu Menyebabkan lapisan es mencair Dan mengalir ke samudera Sehingga luasnya bertambah Air dan lumpur berasal dari Apu gunung merapi tersebut Membebani samudera dan dasarnya Mengakibatkan tekanan luar biasa Kepada kulit bumi Di dasar samudera Terutama pada pantai penua Tekanan ini mengakibatkan gempa Gempa ini diperkuat lagi Oleh gunung-gunung yang meletus Kemudian secara pelonton Menimbulkan gelombang tsunami yang dasyat Santos menamakannya Heinrich Even Dalam usaha mengemukakan pendapat Berdasarkan kepada sejarah dunia Tampak Plato telah melakukan kehilapan Mengenai letak benua Atlantis Yang katanya Berada di samudera Atlantik Yang ditantang oleh Santos Penelitian militer Amerika Serikat Di wilayah Atlantik Terbukti tidak berhasil menemukan bekas-bekas benua yang hilang itu Lenyapnya negeri Atlas disebabkan karena peristiwa besar terjadi Yaitu terjadinya letusan besar dari dua gunung berapi Atau pilar yang mengapit Yaitu Krakatau dan Toba Saking dasyatnya Seluruh bumi berguncang hebat Sehingga menimbulkan tsunami yang mahasisat Lebih hebat daripada tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004 Gunung Krakatau atau Krakatau dan Toba Adalah gunung prasejarah Yang berukuran sangat besar Gunung Krakatau sekarang Dan Danau Toba Adalah kaldera raksasa Yang tercipta akibat letusan tersebut Letusan Gunung Toba sampai saat ini Belum tahu pasti kapan terjadinya Namun letusan Krakatau yang paling dahsyat Diketahui terjadi pada tahun 1883 Masehi Puncak letusan Krakatau Istana Damna menurut tombo atau cerita Bukan tenggelam ke dasar lautan Akan tetapi diduga kuat Tertimpun akibat abu vulkanik dari dua gunung yang bersamaan meletus Lokasi Istana Damna tersebut Adalah di Luhbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Siringi Provinsi Rio Apakah Istana Damna yang dimaksud oleh Plato Sebagai benua Atlantik Suatu pertanyaan yang belum terjawab Putra Maharaja Diraja bernama Dharma Suara Dengan gelar Mangguto Maharaja Diraja Putra Mahkota Maharaja Diraja Dan gelar lainnya adalah Datu Raja Tunggal Atau lebih akrab dipanggil Datu Raja Tunggal Memiliki senjata kebesaran Yaitu keris berhulu kepala burung Geruda Yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel Gelar Datu Mangguto Maharaja Diraja Datu Raja Tunggal Menikah dengan putri yang cantik celita Pernama Bunda Pertiwi Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih Bunda Darah Putih yang tua Dan Bunda Pertiwi yang bungsu Setelah Maharaja Diraja wafat Datu Raja Tunggal menjadi raja di Kerajaan Kandis Bunda Darah Putih Dipersunting oleh Datu Bandaro Hitam Lambang Kerajaan Kandis adalah Sepasang bunga raya berwarna merah dan putih Ekonomi Kerajaan Kehidupan ekonomi Kerajaan Kandis ini Adalah dari hasil hutan seperti damar Perotan dan sarang burung layang-layang Dan dari hasil bumi Seperti emas dan perak Daerah Kerajaan Kandis kaya akan emas Sehingga Raja Tunggal memerintahkan Untuk membuat tambang emas Di kaki bukit bakar Yang dikenal dengan tambang titah Artinya Tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja Sampai saat ini Bekas peninggalan tambang ini Masih dinamakan dengan tambang titah Hasil hutan dari hasil bumi Kandis Diperdagangkan ke Semenanjung Melayu Oleh mantri perdagangan Datu Bandaro Hitam Dengan memakai ojung atau kapal kayu Dari Malaka ke Kandis Membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat Demikianlah hubungan perdagangan Antara Kandis dan Malaka Sampai Kandis mencapai puncak kecayaannya Menteri Perdagangan Kerajaan Kandis Yang bolak-balik ke Semenanjung Malaka Membawa barang dagangan dan menikah dengan orang Malaka Sebagai orang pertama yang menjalin hubungan perdagangan Dengan Malaka Dan meninggalkan cerita Kerajaan Kandis Dengan Istana Damna kepada anak dan istrinya Di Semenanjung Melayu Datu Raja Tunggal Pemerintah dengan adil dan bijaksana Pada puncak kecayaannya Terjadilah perebutan kekuasaan oleh bawahan raja Yang ingin berkuasa Sehingga terjadi fitnah dan hasutan Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh Berangsur-angsur pindah dari Bukit Pakar ke tempat lain Di antaranya Bukit Selasih Dan akhirnya berdirilah Kerajaan Kancil Putih Di Bukit Selasih tersebut Tidak diketahui secara pasti Kapan berdirinya Kerajaan Kandis Yang pasti Kerajaan ini memang ada Dan merupakan Kerajaan tua Yang keberadaannya mendahului Kuantan Dalam Kitab Negara Kertagama Terdapat nama-nama daerah di Sumatera Yang termasuk dalam Kerajaan Mojopahit Kandis merupakan salah satu daerah yang disebut Daerah-daerah lainnya Yang disebut dan sekarang masuk wilayah Rio Adalah Keritang Atau Indra Kirihilir Siak, Kampar, dan Rokan Dari seki lokasi Ternyata Kerajaan-Kerajaan ini Berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar Yang mengalir di Rio Selain dari catatan sejarah dalam negara Kertagama Bukti keberadaan Kerajaan Kandis Ini dapat diketahui dari cerita-cerita rakyat Ibu kota Kerajaan Kandis Diperkirakan berada di desa Yang sekarang dinamakan Padang Candi Suatu tempat di pinggir Batang Kuantan Nama Sungai Indra Kiri di bagian Hulu Di seberang Lubuk Jambi Desa tersebut dinamakan Padang Candi Karena perkaitan dengan keberadaan Kerajaan Kandis Pada masa dulu Di desa tersebut Masih bisa ditemukan reruntuhan bangunan Dan batu patah kuno Diduga batu patah tersebut Merupakan reruntuhan Candi Pemujaan Oleh karena itu Desa tersebut kemudian dinamakan Padang Candi Kandis merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sendiri Karena daerahnya memang subur Dan menghasilkan rempah-rempah Seperti lada Tidak banyak yang dapat diketahui Mengenai kerajaan Kandis ini Apalagi setelah dikalahkan Jambi Berkaitan dengan nama desa Lubuk Jambi Konon nama ini Punya kaitan dengan peristiwa serangan Jambi ke Kandis Ketika itu Pasukan Jambi melapukkan perahu-perahunya Di suatu Lubuk Atau bagian sungai yang dalam Dan menjadikan Lubuk tersebut Pangkalan untuk menyerang Kandis Selanjutnya Lubuk tersebut dinamakan masyarakat Sebagai Lubuk Jambi Tidak diketahui secara pasti Kapan serangan itu terjadi Air laut semakin surut Sehingga daerah Kuantan Makin banyak yang timbul Kemudian berdiri pula Kerajaan Kolo Alang Di Botung Atau desa Sangus Karang Dengan raja aur kuning Sebagai rajanya Penyebaran penduduk Kandis ini Ke berbagai tempat Yang telah timbul Dari permukaan laut Sehingga berdiri juga Kerajaan putih pinang masak Atau pinang merah Di daerah Pante Atau Lubuk Ramuh sekarang Kemudian juga berdiri Kerajaan Dangtuanku Di Singingi Dan Kerajaan Imbang Joyo Di Koto Baru Atau Singingi Hilir sekarang Dengan berdirinya Kerajaan-Kerajaan Baru Maka mulailah terjadi Perebutan wilayah kekuasaan Yang akhirnya Timbul peperangan antar kerajaan Kerajaan Koto Alang Memerangi Kerajaan Kanjil Putih Setelah itu Kerajaan Kandis Memerangi Kerajaan Koto Alang Dan dikalahkan oleh Kandis Kerajaan Koto Alang Tidak mau diperintah oleh Kandis Sehingga Raja Aor Kuning Pindah ke daerah Jambi Sedangkan Patih dan Tomengkung Pindah ke Merapi Atau Sumatera Barat sekarang Kepindahan Raja Aor Kuning Ke daerah Jambi Menyebabkan sungai yang mengalir Di samping Kerajaan Koto Alang Diberi nama Sungai Salo Artinya Raja Pugaselo Atau Pugasila Karena kalah dalam peperangan Sedangkan Patih dan Tomengkung Lari ke Gunung Merapi Atau Sumatera Barat Dimana keduanya Mengukir Sejarah Sumatera Barat Dengan berganti nama Patih menjadi datu Perpatihan Sepatang Dan Tomengkung berganti nama Menjadi datu Katomengkungan Kedua tokoh inilah Yang menjadi tokoh Legendaris Minangkapu Setelah Kerajaan Kandis Mengalahkan Kerajaan Koto Alang Kandis memindahkan Pusat pemerintahnya Ketalu Kuantan oleh Raja Darmasuara Tidak diketahui Raja Darmasuara yang keberapa Pemindahan pusat pemerintahan Kandis ini Disebabkan oleh pencana alam Tidak diketahui Tahun terjadinya Yang mengakibatkan Istana Damna hilang Tertimbun tanah Atau mungkin oleh Perbuatan mahluk halus Yang menghilangkan istana Dari pandangan manusia Istana Damna yang hilang ini Pernah diperlihatkan Pada tahun 1984 Kepada tujuh orang Lubuk Jambi Yang waktu itu mencari Goa Sarang Layang-layang Atau Walet Yang dipimpin oleh Seorang guru Torekot Yang berkelar Pokiah Lunak Mereka melihat istana itu Lengkap dengan Pakar batu Di sekelilingnya Pada tahun 1986 Untuk kedua kalinya Pakar istana diperlihatkan Kepada tiga orang Yang sedang mencari Rotan Atau Mano Berita penemuan istana ini Menyebar Dan besok harinya Banyak penduduk pergi Ingin melihatnya Namun tidak ditemukan lagi Begitulah sebagai bukti Istana yang hilang Yang bernama Istana Damna Sebagai peninggalan Sejarah Kerajaan Kandis Satu kerajaan Yang tertua di Indonesia Pada tahun 1375 Masehi Datu Perpatih Nansapatang Dan Datu Ketumenggungan Dan beberapa orang lainnya Hilir berakit kulim Sebagai napak tilas pertama Menelusuri negeri asal mereka Melalui sungai Kero Sesuai dengan peninggalan Sejarah dari lelurnya Datu Perpatih Nansapatang Yang pertama pindah Ke Sumatera Barat Dalam pelaksanaan Hilir berakit tersebut Banyak kesulitan Karena sungai masih sempit Banyak kayu dan akar Yang menjuntai ke sungai Sehingga rakit sering tersangkut Untuk mengelakkan halangan ini Datu Perpatih Nansapatang Selalu memerintahkan Kuah Kantan Yang akhirnya Datu Perpatih Nansapatang Merubah nama Sungai Kero Menjadi Batang Kuantan Yang berasal dari kata Kuah Kantan Setelah mereka sampai Di Gerajaan Kandis Datu Perpatih Nansapatang Menukar nama Gerajaan Kandis Dengan Gerajaan Kuantan Yang pada waktu itu Gerajaan Kandis Dipimpin oleh Tiga orang Kodang Yaitu Datu Bandarau Lelobudi Dari Kari Datu Bobo Dari Kopah Dan Datu Simambang Dari Sentajo Yang selanjutnya Dikenal dengan Tripwana Pemerintahan Pemerintahan Dipegang oleh Orang Kodang Disebabkan Karena terputusnya Putra Mahkota Dari Raja Darmasuara Datu Perpatih Nansapatang Mengadakan Pertemuan Dengan ketiga Orang Kodang tersebut Serta Menghadirkan Pemuka Masyarakat Lainnya Di Balai Tanah Bukit Limbato Imunan Untuk Memusawarakan Perseratan Berdirinya Satu Nagori Di Daerah Kuantan Tidak lama Kemudian Pembesar-pembesar Gerajaan Kandis Mati Terbunuh Diserang oleh Raja Sintong Dari Jina Belakang Dengan Ekspedisinya Dikenal dengan Ekspedisi Sintong Tempat Berlapunya Raja Kapal Sintong Dinamakan Dengan Sitonga Setelah Mengalahkan Kandis Raja Sintong Beserta Prajuritnya Melanjutkan Perjalanan Ke Jambi Setelah Kalah perang Pemuka Kerajaan Kandis Berkumpul Di Bukit Bakar Kecemasan Akan Serangan Musuh Maka Mereka Sepakat Untuk Menyembunyikan Istana Damna Dengan Melakukan Sumpah Sejak Itulah Istana Damna Hilang Dan Mereka Memindahkan Pusat Kerajaan Kandis Ke Dusun Tuo Atau Teluk Wantan Sekarang Memang Serangan Jambi Tersebut Telah Meruntuhkan Kandis Namun Kandis Tidak Lanya Begitu Saja Karena Kemudian Muncul Kerajaan Kuantan Menggantikannya Cerita Mengenai Ini Tergambar Dalam Pantun Yang Masih Dikenal Di kalangan Masyarakat Kuantan Sampai Sekarang Yaitu Pantun Kandis Kuantan Dalam Pantun Tersebut Tergambar Bahwa Setelah Kerajaan Kandis Runtuh Kerajaan Kerajaan Kuantan Bisa Dironut Dari Kisah Perjalanan Sang Sapurba Pada Tahun 1425 Masehi Kerajaan Kuantan Menerima Tamu Kormatan Yang Berasal Dari Kerajaan Chola Dari India Selatan Yaitu Natan Sang Sita Sengkala Dengan Jolukan Sang Sapurba Sang Sapurba Kawin Di Semenanjung Malaka Dengan Putri Kerajaan Sriwijaya Yang Bernama Putri Lebar Daun Dan Mendapatkan Anak Empat Orang Yaitu Sang Nila Utama Sang Maniaka Sang Chandra Dewi Dan Putri Bilal Daun Sesampainya Di Kerajaan Kuantan Sang Sapurba Diminta Dato Bandarole Lepudi Dato Popo Dan Dato Simangbang Menjadi Raja Di Kerajaan Kuantan Sang Sapurba Menerima Tawaran Tersebut Kerajaan Kuantan Yang Berbosa Di Sintuo Di Bawah Pemerintah Sang Sapurba Tidak Banyak Mencapai Kemajuan Peninggalan Raja Sang Sapurba Hanya Membuat Danur Raja Untuk Pemeliharan Buaya Di Pasuro Membuat Sumur Dan Kolam Raja Yang Sampai Sekarang Masih Ada Bukti Peninggalan Sang Raja Sapurba Tersebut Disamping Itu Sang Sapurba Membunuh Naga Atau Ular Yang Besar Dengan Geris Ganjar Ias Karena Naga Atau Ular Tersebut Meresahkan Masyarakat Tempat Mati Naga Atau Ular Tersebut Diberi Nama Punago Yang Artinya Punah Naga Sedangkan Teluk Kuantan Sekarang Dijadikannya Pelabuhan Dagang Pada Tahun 1435 Masehi Sang Sapurba Yang Datang Dengan Ceti Bilang Pandi Di Kerajaan Kuantan Mohon Diri Dan Melanjutkan Perjalanan Ke Hulu Batang Kuantan Atau Sumatera Barat Sekarang Atau Minang Kapu Dan Menuju Pakaroyung Di Tanah Datar Sepeninggal Sang Sapurba Berdirilah Kerajaan Kerajaan Kecil Di Kuantan Dan Hilang Fungsi Orang Godang Nan Batigo Yang Membantu Sang Sapurba Dalam Kerajaan Kuantan Penyebaran Keturunan Kerajaan Kandis Ke Berbagai Dengan Bahasa Orang Kuantan Seperti Kepayakumbo Sibolga Tapak Tuan Daerah Kampar Jambi Pengkulu Dan Daerah-daerah Di Sumatera Barat Dalam Perjalanannya Untuk Membangkitkan Kembali Bangsa Melayu Armada Sang Sapurba Tiba Di Bintan Di Sini Ia Menikahkan Putranya Sang Nilai Utama Dengan Putri Rada Kerajaan Bintan Selanjutnya Sang Sapurba Kembali Melanjutkan Perjalanan Karabara Daya Untuk Mencari Tempat Yang Baru Yang Luas Dimana Terdapat Bangsa Melayu Akhirnya Armada Sang Sapurba Sampai Dimuara Sebuah Sungai Besar Yaitu Sungai Indra Kiri Rombongan Sang Sapurba Terus Berlayar Karahulu Sungai Indra Kiri Hingga Suatu Ketika Rombongannya Kehabisan Air Sementara Air Sungai Masih Terasa Asin Kemudian Sang Sapurba Memerintahkan Pengikutnya Agar Membuat Lingkaran Rotan Seukuran Prinsip Besar Setelah Rotan Tersebut Jadi Sang Sapurba Meletakkannya Di atas Permukaan Air Yang Asin Kemudian Menjelupkan Kakinya Kedalam Lingkaran Rotan Tersebut Tiba-tiba Air Yang Semula Asin Berubah Menjadi Tawar Konon Peristiwa Tersebut Terjadi Di Daerah Sapat Indra Kiri Hilir Rombongan Sang Sapurba Mengambil Perbekalan Air Sesukupnya Kemudian Kembali Melanjutkan Pelayaran Menghulu Sungai Kuantan Akhirnya Mereka Sampai Di pusat Kerajaan Kuantan Di Sintuo Pelabuhan Yang Dimiliki Kerajaan Ini Sangat Indah Terletak Di Dalam Lingkaran Lembah Sebuah Bukit Disana Terlihat Kapal-kapal Para Padegang Cina Dan India Yang Membawa Berbagai Barang Degangan Untuk Ditukar Dengan Emas Ketika Sang Sapurba Datang Kerajaan Kuantan Tidak Memiliki Raja Oleh Sebab Itu Kedatangan Sang Sapurba Disambut Gembira Oleh Rakyat Kuantan Baik Para Pembesar Pemuka Masyarakat Maupun Rakyat Jelata Kemudian Mereka Sepakat Mengangkat Sang Sapurba Menjadi Raja Dengan Persyaratan Sang Sapurba Bersedia Membunuh Naga Sakti Muna Yang Telah Merusak Ladang Milik Rakyat Sang Sapurba Kemudian Memerintahkan Hulu Balang Permas Kumambang Untuk Membunuh Sang Naga Dengan Berpekal Sundang Atau Pedang Modern Pemberian Sang Sapurba Hulu Balang Permas Kumambang Berhasil Membunuh Naga Tersebut Sehingga Sang Sapurba Diangkat Menjadi Raja Di Kuantan Dengan Kelar Trimurti Tribuana Dengan Peristiwa Ini Kuantan Kembali Memiliki Raja Warisan Kandis Perode Pemerintahan Tidak Diketahui Secara Pasti Berapa Lama Kerajaan Kandis Kuantan Ini Berdiri Data Yang Sangat Minim Dan Tidak Mampu Menjelaskan Secara Lebih Detail Mengenai Kisah Kerajaan Ini Namun Ada Informasi Yang Menyebutkan Bahwa Ketika Kuantan Berdiri Menggantikan Kandis Ibu Kota Kerajaan Yang Semula Di Padang Candi Dipindahkan Kesintuo Seberang Kota Tola Kuantan Sekarang Ini Wilayah Kekuasaan Daerah Kekuasaan Kerajaan Kandis Kuantan Lebih kurang Meliputi Daerah Kuantan Sekarang Ini Yaitu Mulai Dari Hulu Batang Kuantan Negeri Lumpuk Ambacang Sampai Kecerenti Kehidupan Sosial Budaya Berikut Ini Sedikit Gambaran Mengenai Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Kuantan Negeri Ini Disebut Rantunan Kurang Esa 20 Di Setiap Desa Ada Tanah Yang Disebut Tanah Koto Tanah Koto Ini Adalah Tanah Perumahan Yang Menjadi Milik Bersama Seluruh Warga Negeri Setiap Koto Dikelilingi Oleh Parit Yang Lebar Dan Dalam Pada Tiga Bagian Sisinya Sedangkan Satu Sisi Lain Biasanya Langsung Berbatas Dengan Batang Atau Sungai Kuantan Di Koto Ini Terdapat Rumah Adat Milik Suku Sementara Tanah Untuk Perladangan Padang Pengembalaan Atau Padang Rumput Untuk Ternak Dan Perkandangan Terletak Di Luar Koto Setelah Negeri Berkembang Dan Menjadi Ramai Banyak Orang Membuat Rumah Di Tanah Dengan Demikian Timbul Banjar Banjar Atau Dusun Baru Semakin Banyak Penduduk Suatu Negeri Semakin Banyak Pula Banjarnya Dalam Perkembangannya Penduduk Asli Yang Awalnya Berdiam Jauh Dari Sungai Kuantan Dan Hidup Dari Peladangan Kasang Kemudian Pindah Ke Banjar Banjar Yang Baru Dididikan Tersebut Dan Membiasakan Diri Dalam Peladangan Padi Pada Tanah Tetap Dalam Setiap Banjar Terdapat Empat Suku Karena Itu Tanah Gotoh Kemudian Dibagi Menjadi Empat Bagian Pada Tiap Suku Terdapat Empat Orang Pemangku Adat Yaitu Seorang Penghulu Sebagai Kepala Suku Seorang Monti Atau Menti Atau Menteri Seorang Dubalang Atau Hulubalang Dan Seorang Pegawai Agama Jadi Pemerintahan Dalam Suatu Negeri Dirantau Nan Kurang Esah 20 Terdiri Dari 16 Orang Yang Disebut Dengan Orang Nan 16 Namun Dalam Rapat Rapat Negeri Hanya Penghulu Saja Yang Berhak Bercerita Menti Dubalang Dan Pegawai Agama Hanya Pertindak Seperti Penasihat Penghulu Yang Hanya Akan Berbicara Dalam Rapat Negeri Atas Permintaan Penghulu Masing Masing Dalam Rapat Rapat Suku Ketiga Orang Pemuka Adat Tersebut Memiliki Kekuasaan Dan Hak Yang Sama Dengan Penghulu Karena Masing-masing Mengepalai Atau Mewakili Sebagian Dari Suku Di Koto Terdapat Balai Penghulu Yang Dinamakan Balai Adat Tempat Tersebut Merupakan Tempat Penghulu Nan Perempat Bersidang Untuk Memutuskan Perkara-perkara Dan Membicarakan Kepentingan Negeri Keseluruhannya Setelah Agama Islam Masuk Susunan Pemerintahan Seperti ini Telah Dipertahankan Oleh Karena Itu Hanya Dikotolah Terdapat Tempat Orang Melakukan Sholat Jumat Dan Sholat Hari Raya Memiliki Balai Dan Masjid Merupakan Syarat Mutlak Bagi Sebuah Perkampungan Agar Dapat Dipandang Sebagai Suatu Negeri Di Tiap Banjar Terdapat Balai Tua Banjar Yaitu Tempat Kempat Orang Tua Banjar Bersidang Membicarakan Dan Memutuskan Perkara Dan Kepentingan Banjar Seorang Tua Banjar Adalah Wakil Penghulu Tetapi Tidak Termasuk Sebagai Orang Adat Artinya Jabatannya Tidak Diwariskan Menurut Adat Karena Jumlah Penghulu Ada Empat Orang Maka Tiap Banjar Pun Memiliki Empat Orang Tua Banjar Saat Akan Mengangkat Orang Tua Banjar Penghulu Harus Berunding Terlebih Dulu Dengan Ketiga Orang Pemangku Adat Di Atas Tersebut Tiap Tiap Negeri Merupakan Dera Otonom Yang Memiliki Wewenang Penuh Genting Memutuskan Bebiang Mancapiakan Artinya Memutuskan Setiap Masalah Yang Timbul Dalam Negeri Pada Mulanya Di Setiap Negeri Terdapat Seorang Gedang Seorang Sekoto Namun Lama Kelamaan Orang Gedang Seorang Sekoto Terdesak Oleh Adanya Semangat Demokrasi Sehingga Fungsinya Terlebih Dari Orang Tua Penasihat Penghulu Dan Akhirnya Hilang Sama Sekali Seperti Dikatakan Sebelumnya Dalam Setiap Negeri Terdapat Empat Suku Dan Empat Orang Penghulu Suku Dengan Adanya Orang Gedang Seorang Sekoto Tersebut Maka Ada Satu Dari Empat Suku Tersebut Yang Memiliki Dua Orang Pemangku Yakni Seorang Penghulu Suku Dan Seorang Laki Orang Gedang Itulah Sebabnya Jabatan Orang Gedang Tersebut Lama Kelamaan Hilang Dengan Sendirinya Untuk Mengurus Kepentingan Bersama Dengan Negeri Tetangga Maka Diadakan Federasi Federasi Pada Awalnya Diranto Kuantan Terdapat Tiga Federasi Antara Lain Sebagai Berikut Empat Koto Di Atas Terdiri Dari Negeri Sampurago Lupuk Ambacang Koto Tuwo Dan Sungai Pinang Lima Koto Di Tengah Terdiri Dari Negeri Kari Taluk Simandolak Si Perakun Dan Sibuaya Empat Koto Dilir Yaitu Pangian Basera Imunan Dan Cerenti Federasi Empat Koto Di Atas Dikepalai Oleh Seorang Orang Gedang Bergelar Datuk Pati Yang Berkedudukan Dilupuk Ambacang Federasi Lima Koto Di Tengah Dikepalai Oleh Datuk Bendaro Lelobudi Yang Bertempat Dikari Dan Federasi Empat Koto Hilir Dikepalai Oleh Datuk Katu Menggungan Yang Bertempat Tinggal Di Imunan Ketiga Ketiga Federasi Tersebut Membentuk Federasi Lagi Yaitu Konfederasi Rantau Kuantan Atau Rantau Nan Kurang Esa 20 Dinamakan Demikian Karena Selain Terdiri Dari 13 Negeri Yang Tergabung Dalam Ketiga Federasi Tersebut Masih Ada Negeri Negeri Lainnya Yang Tergabung Dalam Konfederasi Tersebut Empat Negeri Lainnya Yaitu Teluk Ingin Tawar Gunung Dan Lubuk Tarontang Yang Membentuk Suatu Federasi Juga Yang Disebut Empat Koto Gunung Atau Empat Koto Dimudik Federasi Ini Berada Di bawah Pimpinan Datu Bendaru Bukti Bukti Sejarah Daerah Kuantan Di bawah Permukan Laut Bukti Daerah Kuantan Di bawah Permukan Laut Di Masa Sumatera Bernama Pulau Parca Di Antaranya Adalah Adanya Tempat Bernama Rawak Rawa Ojung Atau Kapal Kayu Di Tempat Ini Dahulunya Ojung Menjatuhkan Sauh Atau Jangkar Di Desa Pulau Binjai Sekarang Adanya Tempat Bernama Rawak Ojung Atau Rawat Tukuluk Di Desa Sangho Sekarang Ditemukannya Fosil Kerang Laut Disosok Pan Pada Tahun 1982 Oleh Penduduk Waktu itu Menggali tanah Membuat Kebun Dinamakan Tempat Ini Dengan Sosok Pan Maksudnya Di Tempat Ini Dahulunya Binatang Menyosok Atau Minum Ketepi Pantai Adanya Nama Tempat Bernama Sintongah Di Desa Sangho Dimana Raja Sitongah Atau Raja Sriwijaya Mengadakan Ekspedisi Kerajaan Kancil Putih Dan Di Tempat Ini Mereka Menjatuhkan Cangkar Sehingga Tempat Ini Dinamakan Sitongah Pada Tahun 2000 Masehi Ditemukan Batu Laut Di Daerah Cagar Oleh Seorang Mahasiswa Arteolog Dari Universitas Hasanuddin Makassar Bukti Bukti Peninggalan Kerajaan Kandis Bekas Penambangan Emas Yang Disebut Dengan Tambang Titah Artinya Diadakan Penambangan Emas Atas Titah Raja Darmasuara Lokasinya Di Kaki Bukit Bakar Bagian Timur Yang Lopang Lopang Bekas Penambangan Telah Ditumbuhi Kayu-kayuan Adanya Daerah Yang Bernama Muara Tombang Atau Muara Tambang Yang Terletak Di Sebelah Hilir Tambang Titah Istana Damna Yang Berlokasi Di Bukit Bakar Belum Terungkap Bukti Bukti Peninggalan Kerajaan Koto Alang Adanya Tempat Yang Disebut Padang Candi Di Dusun Potung Atau Desa Sango Menandakan Kerajaan Koto Alang Penganut Agama Hindu Pada Pada Tahun 1955 Masehi Pernah Dilakukan Penggalian Dan Menemukan Arca Sebesar Potol Dan Arca Tersebut Sampai Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Lokasi Tersebut Ditemukan Potongan Potongan Batu Patacandi Di Lain Tempat Telah Berulang Kali Dihadakan Penggalian Liar Dari Situs Kerajaan Koto Alang Tanpa Diketahui Masud Dan Tujuan Oleh Penduduk Dan Tanpa Sepengetahuan Pemangku Adat Dan Pemerintah Penggalian Tersebut Dilakukan Dimana Diperkirakan Letaknya Istana Koto Alang Di Dusun Potong Tersebut Pada Tahun 1970 Banyak Penemuan Masyarakat Yang Mendulang Emas Seperti Cincin Gelang Penjahit Emas Dan Mata Pancing Dari Emas Pada Tahun 1967 Ditemukan Tutup Periuk Dari Emas Di Dalam Sungai Kuantan Tutup Periuk Emas Ini Diambil Oleh Pihak Yang Berwajib Dan Sampai Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diperkirakan Tutup Periuk Ini Terbawa Arus Sungai Yang Berasal Dari Teping Yang Ronto Di Sekitar Kerajaan Koto Alang Pada Tahun 2007 Dilakukan Penggalian Oleh Badan Berbakalah Batu Sangkat Bekerjasama Dengan Dinas Pariwisata Provinsi Rio Tanpa Pengetahuan Pemengkuadat Dan Pemerintah Daerah Pada Penggalian Sebelumnya Mereka Menemukan Mantra Berbahasa Sansekerta Yang Ditulis Pada Kepingan Emas Yang Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Adanya Sungai Yang Mengalir Di Pinggir Padang Candi Yang Disebut Dengan Sungai Salo Yang Berasal Dari Kata Dikalahkan Oleh Kerajaan Candis Adanya Tempat Bernama Lopak Gajah Mati Sebelah Selatan Pasar Lubuk Jambi Tempat Itu Merupakan Tempat Gajah Tunggal Mati Dibunuh Oleh Raja Koto Alang Yang Dibunuh Dengan Lembing Soker Jantan Disebut Gajah Tunggal Karena Gading Gajah Tersebut Hanya Satu Sebelah Kiri Kepalanya Gading Tersebut Telah Dijual Pada Karena Tidak Tahu Nilai Sejarahnya Di Dalam Kepala Gajah Ditemukan Sebuah Mustika Yang Sat Indah Sebesar Bola Pingpong Sungai Yang Mengalir Di Samping Lopak Gajah Mati Dinamakan Batang Simucur Artinya Mucur Atau Beruntung Membunuh Gajah Tersebut Bukti Kerajaan Kancil Putih Adanya Ekspedisi Raja Sintong Atau Raja Sriwijaya Kerajaan Kancil Hingga Ada Nama Tempat Sintong Di Desa Sanggo Demikianlah Gambaran Singkat Tentang Pulau Atlas Istana Damna Kerajaan Kandis Dan Beberapa Kerajaan Yang Pernah Ada Di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Sini Provinsi Rio Ini Hanyalah Sebuah Analisis Pikiran Tanpa Dasar Ilmiah Yang Kuat Jadi Sampai Saat Ini Catatan Tentang Kerajaan Kandis Sangat Minim Mungkin Hanya Terdapat Dalam Kitab Negara Kertagama Mohon Masukkan Dari Yang Lebih Ahli Tentang Kerajaan Kandis Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Nantikan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kitab Mawas Mawas Diri